Gampang-gampang tentang produk fashion Ya, produk fashion itu produk yang aku bisa bilang Dia nggak bisa jual secara langsung gitu Karena orang yang beli fashion itu bukan cuma segeda mereka beli baju Karena apa? Orang yang beli baju itu bukan karena mereka itu nggak punya baju Atau bajunya bolong gitu ya Orang-orang yang beli baju fashion itu karena kepengen koleksi Atau mungkin mereka suka dengan modelnya gitu ya Atau mereka suka dengan storytelling dari brand A gitu Jadilah mereka beli Nah, seperti apa lebih detailnya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini ya, oke? Oke, sebelum kita melanjutkan video ini Buat teman-teman yang sering bertanya Mas ada nggak konsultasi one-on-one dengan Fusik? Silahkan aja kalian cek link di deskripsi di bawah ya Kalau mau daftar konsultasi one-on-one Facebook dan Instagram Bedanya apa dengan yang lain? Kalau di sini adalah one-on-one dengan aku Tetapi via Zoom dan kita nggak cuma ngomongin di dashboard doang Tapi kita juga ngomongin marketing juga Ini sangat penting Itu kalau tertarik silahkan aja kalian klik di link deskripsi di bawah Mumpung kalau slotnya masih ada Oke, balik lagi di pembahasan yang tadi Begitu ya Nah, fashion Ngomong-ngomong tentang fashion Fashion itu kalau kalian mempunyai branding yang bagus ya Harganya bisa nggak masuk akal Bayangin cuy ya Kaos Supreme itu harganya jutaan Ini nggak masuk akal malah ya Kaos yang itu HPP-nya Secara pembuatan yang di pabrik itu Nggak nyampe 1 juta ya Pasti ya Pasti cuma dianggap di bawah 200 ribu Atau bahkan di bawah 100 ribu Kayak misalnya kayak kaos Gildan gitu ya Cuma karena aku nggak pernah punya Atau belum kepikiran Atau malah nggak mikirin untuk beli kaos Supreme Jadi aku nggak tahu seperti apa bahannya Jadi mohon maaf gitu ya Tapi kita setuju bahwa Kaos Supreme yang harganya jutaan itu HPP-nya akan sangat-sangat minim sekali Berarti itu profitnya Gede banget Nah, kok bisa? Ya, itu karena si Supreme sudah membangun brand Ya, membangun brand Nah, sekali lagi ya teman-teman Brand itu bukan cuma sekedar logo Bukan cuma sekedar Gambar-gambar Nggak, brand itu It's all about game perception Ya, story-nya juga dikembangkan gitu Nah, ini juga ternyata terlihat juga di Dashboard-nya klien-klien laku yang dia jual fashion gitu Nah, biasanya mereka ini sangat ngoyak banget Nggak, itu yopo ya pasal-pasal Ngeden gitu ya Mereka ngeden ketika udah ngiklan jauh-jauhan Tetapi profitnya tipis banget gitu Bahkan beberapa ya mengeluhkan bahkan minus gitu Kok bisa? Ya, karena apalagi kalau brand-nya itu Kayak bener-bener baru gitu ya Itu susah banget untuk menembus market gitu Paling dia bisa Kalau misal dia bisa Ngejualnya harganya jauh di bawah market Dan dia masih untung Nah, itu biasanya bisa Tetapi kan kita ya Secara model bisnis Kita nggak mau Kalau Produk kita itu HP-nya udah tinggi Profitnya juga Cuman tipis Ya, itu kan nanti Yang mau dibuat bayar iklan Sama tim kita Apa gitu ya Pisang Godong Nah, mungkin kan Nah, oleh karena itu Kita harus berpikir strategi yang long term Apalagi teman-teman yang Memiliki brand fashion gitu Nah Kalau aku sendiri ya Misalnya aku punya brand fashion gitu ya Aku akan memulainya Based on community gitu Jadi Silahkan kalian pilih Komunitas apa Yang ingin kalian Kayak apa ya Jadikan wadah gitu Jadi nanti Ketika orang-orang itu Beli Kaos Beli fashion ya Produk fashion dari teman-teman ya Dari brand kalian Itu Itu ketika dipakai Itu mereka merasa Itu identitas mereka gitu ya Kalau misalnya seperti Supreme itu Apa itu Itu dia orang-orang kaya gitu lah Simpelnya seperti itu Nah Kalian juga bisa tuh Misalnya Kalian hobinya fitness gitu Kalian bisa bikin ya Start fashion brand Yang itu Dia itu nempel ke Fashion Nempel ke Gym gitu ya Nah Berarti Nanti kalian Aktifitasnya Nggak cuma sekedar Niklan doang Kalau cuma niklan doang Ya nggak bisa cuy ya Kalian harus hidupin juga Instagramnya Engage dengan audience Dan juga teman-teman itu Ya bikin YouTube Kontennya Kalau bisa seminggu dua kali Akan jauh dari bagus gitu ya Tiap hari Makin bagus juga gitu ya Jadi Dengan teman-teman itu Membikin story Komunitasnya terbikin ya Nanti ketika kalian Udah ngiklan Orang-orang akan Jauh lebih Lebih aware aja Oh ternyata Ini aku udah pernah Lihat di YouTube Ataupun di Instagram Orang brand ini Udah pernah share Jadi Lebih bisa Dapat aja Begitu Karena Seperti aku bilang tadi ya Guys Orang itu Sekarang itu Beli fashion Itu bukan Cuman sekedar Dia itu Beli karena Bajunya bolong Atau gak punya baju Enggak Mereka tuh beli Karena suka Karena brandnya Atau memang modelnya Nah ngomong-ngomong Tentang suka dengan modelnya Aku ada Salah seorang subscriber Ya subscriber Fusi yang dia Berhasil mendapatkan Penghasilan Jutaan ya Kalau gak salah 6-7 juta Silahkan aja nonton Videonya nanti Akan aku upload Itu dari Cuman ikan Seratusan ribu Itu dia Jual fashion Dan itu pre-order Bisa bayangin Karena apa? Karena suka dengan Modelnya Dan juga Dia itu Suka dengan modelnya Dan memang Marketnya itu Bagus Gitu ya Jadi itu ya teman-teman Kalau teman-teman itu Kepengin Memulai brand fashion Atau sudah terlanjur Punya brand fashion Terus merasa Kok berdarah-darah Nah coba dari segi brandnya itu Lebih diperbaiki lagi ya Lebih engage dengan audience Karena itu tadi Orang beli baju Bukan karena Bajunya belom Oke itu aja Guys Untuk video kali ini ya Semoga bermanfaat Silahkan dipraktekan Di bisnis kalian Di produk kalian gitu As always May we always live in Prosperty This is Fusik Sending off Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax